Hai Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah televisi LED ya atau LCD Panasonic 32 ini dengan kerusakan dia berbunyi tapi tidak ada gambar ya dia hidup nyala suara ada tapi tidak ada gambar Oke kita coba ini ya sudah saya colokkan dan kita start Oke dia sudah start Oke dia ada bunyi ya Oke terdengar ada suaranya tapi gambarnya tidak ada Oke langsung saja kita buka saja ya Oke saya percepat videonya biar durasinya enggak begitu panjang oke ini dia sudah terbuka dan langsung saja kita tes oke kita tes bagian tegangan yang ke backlight oke disini tegangan terbaca keluar 12V jadi tentu saja kurang ini untuk sebelum masuk ke fatnya dia terbaca 36V jadi dari travelnya atau dari kumparan yang di travel ini ya keluarnya ini keluar 36V tapi oke terbaca 37V ya jadi kita 37V 36V tapi setelah keluar dari fat terbaca hanya 12 bahkan 11 oke terbaca 12 ya oke jadi ini saya rasa masalah pada masalah pada inventernya oke jika sebelum dari fat keluar dari fat dia terbaca 36V jadi saya rasa inventernya bermasalah tapi bukan fatnya ya walaupun kabel kabel backlightnya dilepas sama saja seperti itu ya terukur juga sama tetap 12V oke oke setelah saya pahami ternyata yang rusak pada IC drivernya dari inventernya yang menuju ke fat jadi saya rasa saya akan merubahnya atau menggantinya mengganti inventernya saja dengan inventor universal biar lebih mudah daripada mengganti ICnya sangat beresiko karena kaki-kakinya sangat kecil sekali ini dia saya sudah mencari inventernya inventor universal jadi saya beli di online shop oke disini sudah lengkap sekali sudah ada pengatur ampere dari berapa 100mA atau 50mA disini terlihat sampai 200mA jangan salah oke untuk tegangan inputnya 12-25V sedangkan yang dari backlit yang tadi tegangannya 36 jadi saya rasa ini tidak cocok saya mau mengambilnya dari tegangan ke yang untuk ke main input yang utama yang 12V saja jadi tidak yang dari backlit aslinya oke seperti itu oke sebelumnya kita membutuhkan kabel-kabel untuk menyambung tegangan yang masuk ke backlit juga untuk yang PL on sama pengaturnya dimmer kita pasang yang fungsinya untuk menyalakan backlit sehingga mengikuti dari main input seperti itu karena disini sudah lengkap sekali input yang dibutuhkan 12V sampai 25V dan keluar tegangannya keluar 35V sampai 85V oke seperti ini pemasangannya untuk PL on sama dimmer nya oke kemudian saya pasang kabel yang tegangannya oke saya rasa sudah cukup tinggal kita pasang sambung kabel untuk negatif dan juga untuk positif nya oke sambil mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe jangan lupa untuk like komen jika ada yang perlu dipertanyakan silahkan tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa untuk share ke teman teman kalian oke ini untuk ke negatif kemudian kemudian untuk positif nya saya ambil dari atas saja yang lebih mudah ya karena disini tidak terlalu sempit kita klik dulu supaya mudah untuk di solder kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke langsung saja kita sambung disini untuk PLON sama dimmernya kita sesuaikan misalkan jangan sampai kebalik oke kemudian untuk yang tegangan positifnya mengambil dari tegangan utama di my inputnya disini saya klik dulu ya karena tegangan yang asli dari backlightnya tegangannya 36V jadi saya takut inventor yang baru bisa jempol lagi atau rusak seperti itu karena disini terbaca tegangan inputnya sekitar 12V sampai 25V jadi jika 36V melampaui terlalu banyak ya takutnya nanti cepat rusak dan saya belum pernah mencobanya untuk menggunakan tegangan segitu jadi biar lebih aman kita menggunakan tegangan yang 12V saja yang ambil dari tegangan utamanya oke ya oke kemudian sambungkan kabarnya untuk positif negatifnya jangan sampai kebalik karena di inventornya tidak ada diodanya ya untuk pengamannya jadi jika kebalik saya rasa akan rusak ya terkecuali ada tegangan air diodanya untuk pengaman jadi walaupun kebalik tidak apa-apa seperti itu ya oke setelah ini terpasang kemudian soket dari backlightnya kita pasang sesuaikan untuk kutub negatif positif sampai kebalik walaupun kalau kebalik tidak masalah tapi tidak menyala seperti itu ya oke langsung kita langsung kita tancapkan jangan lupa kita bungkus dulu ya untuk pengaman lebih aman karena bodinya ini besi bukan plastik bodi televisinya jadi takutnya ada yang konslet oke kita coba langsung oke kita coba langsung seperti apa oke kelihatan untuk backlightnya sepertinya nyalanya dari kelihatan dari lubang-lubang kecil ini di belakang televisinya kelihatan ada nyala disini coba kita lihat oke ternyata televisinya sudah ada gambarnya dan nyala alhamdulillah ya jadi cara ini berhasil tinggal kita menutupnya atau merapikan posisi dari inventor yang baru ya oke seperti itu saja tutorial kali ini dan ini dia saya sudah merapikannya oke jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa bantu kami dengan cara like komen dan share ke teman-teman kalian ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati motornya aman bang tadi abis eh abang bincit lupa 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 lupa